Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Kota Bekasi mengirimkan bantuan logistik seberat 15 ton dan uang tunai sebesar 662 juta rupiah untuk korban banjir di Kalimantan Selatan atau Kalsel dan gempa bumi di Sulawesi Barat. Bantuan tersebut dihimpun dari berbagai komponen masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Pelepasan bantuan logistik untuk korban bencana di Kalsel dan Sulbar dilakukan langsung, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Ardianto. Di posko kemanusiaan ACT Kota Bekasi, Ruko Bekasi Ton, Square, Jalan Cut Mutia, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Ardianto Jahiono mengatakan, apresiasi yang tinggi atas gerakan yang dilakukan oleh ACT Kota Bekasi, karena bisa bergerak lebih cepat dari pemerintah Kota Bekasi dalam rangka membantu saudara terdampak bencana. Tentunya memberikan apresiasi bahwa ACT Kota Bekasi bisa lebih cepat dari pemerintah Kota Bekasi. Dan ini merupakan satu apresiasi luar biasa dan mudah-mudahan anak-anak muda yang kemudian memiliki visi ke depan. Ini satu visi di mana ada rasa kepedulian bahwa kita adalah satu bangsa, satu negara, bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan adalah merupakan juga apa yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Nantinya bantuan tersebut akan diberangkatkan menuju Sulawesi Barat menggunakan kapal kemanusiaan yang dilayarkan melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu besok. Total bantuan yang akan diberangkatkan menggunakan kapal kemanusiaan sebanyak seribu ton logistik dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Hingga kini ACT Kota Bekasi masih terus menggalang bantuan baik berupa dana maupun barang untuk dikirimkan ke Sulawesi dan Kalimantan. Tim Redaksi, Badar TV Dan menggunakan kini ACT Kota Bekasi опасnya